Intro Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto menghadiri sekaligus membuka secara resmi penyeluhan penggunaan bahasa Indonesia pada badan publik di Kabupaten Pasaman Barat di Auditorium Kantor Bupati Setempat, Senin 14 September 2021. Penyeluhan bahasa Indonesia yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tersebut digelar selama 3 hari, mulai 13 sampai dengan 15 September 2021 dan diikuti oleh seluruh perwakilan OPD di Pasaman Barat. Risnawanto mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan kegiatan penyeluhan bahasa dan memberikan pengetahuan sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan sesuai ejaan yang disempurnakan pada badan publik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa penyeluhan tersebut sangat bernilai positif bagi pemerintah daerah khususnya bagi OPD yang mengikuti penyeluhan bahasa Indonesia pada badan publik untuk meningkatkan urusan administrasi yang lebih baik serta perbaikan dalam tata cara berbahasa Indonesia. Risnawanto menegaskan agar setiap perwakilan OPD mengikuti kegiatan dengan seksama dan menerapkan ilmu yang didapatkan pada instansi masing-masing seperti dalam hal penulisan laporan, penulisan surat, papan informasi, dan sepanduk yang berkaitan dengan pemerintahan. Risnawanto menjelaskan kondisi geografis Pasaman Barat yang memiliki sebelas kecamatan dengan keberadaan etnis, suku, dan bahasa. Tenaga pengajar di Pasaman Barat juga harus memiliki kemampuan serta pengetahuan bahasa Indonesia yang baik agar nantinya anak-anak dapat dipersatukan oleh bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kesatuan negara Republik Indonesia. Di samping itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Aminulatif, mengatakan sebagai bangsa yang memiliki suku serta bahasa yang beragam, maka bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pemersatu dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada seluruh instansi pemerintahan. Aminulatif menambahkan bahwa salah satu sekolah yang ada di Pasaman Barat yaitu SMA Negeri 1 Lembah Melintang masuk ke dalam kategori lima besar dari 17 sekolah yang mengikuti uji pelatihan bahasa yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sebelumnya. Nantinya, sekolah yang masuk ke dalam kategori lima besar tersebut akan diseleksi di tingkat nasional dan akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dari Simpang 4, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan.